Intro Dilansir dari siwar.com Ditulis oleh Asaro Lahagu Debat Prabowo tuduh, Jokowi serang balik mematikan Prabowo hancur lebur Saya mengikuti debat serius, debat perdana Bill Press Dari geleget Prabowo Sandi saat memasuki araneh debat Terpercik kesombongan dan keangkuhan keduanya Hal itu terlihat dari senyum percaya diri hebat Disertai sinis dari bibir Prabowo Saya pun bertanya, apa gerangan yang membuat Prabowo Sandi Begitu sombong saat memasuki arena debat Jawabannya terbongkar saat keduanya meluncurkan pertanyaan Mematikan kepada Jokowi Ma'ruf Rupanya, pertanyaan itulah yang menjadi senjata maut mereka Baik Prabowo maupun Sandiaga Telah yakin benar pertanyaan mematikan mereka Ketika senjata mustika itu dikeluarkan Maka Jokowi langsung kau Lalu, apa senjata maut berupa pertanyaan maut yang digantongi Prabowo Sandi itu Hanya satu Yakni, soal kepala daerah, gubernur, bupati Jika mendukung Jokowi, maka kasusnya menguap Sementara, jika berlawanan dengan Jokowi Maka mereka dikejar-kejar aparat Ada kades yang karena tidak mendukung pasangan nomor 01 Tetapi mendukung pasangan nomor 02 ditangkap Pertanyaan Prabowo Sandi ini sepintas selalu mematikan Jokowi Mengapa? Ya karena narasi selama ini memang telah dibangun demikian oleh kubu Prabowo Sandi Padahal orang itu ternyata operasi plastik Balas Jokowi telah Jawaban Jokowi ini sangat telah langsung mematikan Prabowo Sandi Ini serangan balik bagaikan rudal nuklir Langsung membungkam kubu Prabowo Saya lihat pendukung-pendukung Prabowo yang ada di belakangnya Diam dan tak berkutik Saat itu sebenarnya debat sudah selesai Jokowi menang telah Mengapa Prabowo Bingsan mendengar tangkisan Jokowi itu? Ya karena serangan menohok begitu runtut Jokowi adalah fakta yang tak terbantahkan Masyarakat sudah tahu betul bagaimana Prabowo langsung melakukan konferensi pers Tentang muka bonyok Ratna Sarumpait Tetapi ternyata hoak Setelah serangan balik mematikan Jokowi ini Saya lihat Prabowo kembali membangun serangan Tetapi sudah longlai Tenaganya sudah hilang 60% Serangan balik pertama Jokowi itu langsung menghancur leburkan Prabowo Ketika Prabowo kembali bangun dengan titik darah penghabisan Jokowi kembali menyerang dengan senjata maut lainnya Saat Prabowo membangun narasi Bahwa dia akan mengikis habis korupsi dan memenjarakan langsung kadernya yang korup Jokowi langsung melancarkan serangan maut lainnya Jokowi bertanya Ada namantan Arabidana dari kader Partai Gerindra yang menjadi caleg Nama pengajuan mereka ditandatangani oleh ketua umum Yakni Pak Prabowo sendiri Lalu mengapa ke enam calon itu yang sudah terbukti korupsi disetujui menjadi caleg? Tanya Jokowi menggelegar Prabowo menjawab linglung Pertama, ia tidak tahu data itu Bahkan, ia lagi-lagi menuduh pihak lain bahwa itu hanya tuduhan Tetapi ketika ditunjukkan bahwa itu bukan tuduhan, tetapi fakta Prabowo akhirnya pasrah Ya, kalau mereka masih mau dipilih oleh masyarakat dan hukum mengizinkan mereka Ya silahkan saja, maju sebagai caleg Namun ingat, korupsi mereka mungkin kecil dan tidak seberapa Tangkis Prabowo mengharukan Jelas inkonsistensi dari pernyataan melawan korupsi Jelas jawaban Prabowo ini semakin membuatnya hancur lebur Dan momen puncak kehancuran Prabowo Ketika Jokowi memberikan pesan pamungkas yang menjadi bencana bagi Prabowo Kami, Jokowi Dodoh dan Ma'ruf Amin Tidak punya beban masa lalu Kami tidak punya jejak sebagai penculik Kami tidak punya jejak sebagai koruptor Kami tidak punya jejak sebagai pelanggar HAM Kami akan sekuat tenaga memajukan bangsa Indonesia ini Menjadi bangsa yang maju Tegas Jokowi membahana Pesan pamungkas ini jelas menghantam telak ulu hati Prabowo Jejak hitam Prabowo sebagai penculik Pelanggar HAM jelas tersayat oleh pesan Jokowi itu Dan ketika Prabowo mendapat giliran menyampaikan pesan Idenya sudah tidak lagi bergairah Mati suri Dengan sisa-sisa nafasnya Prabowo mencoba mengulang retorikah bocor dan bocor Ia berjanji akan mesejahterakan rakyat Menaikan gaji pegawai besar-besaran Dan berkali-kali lipat dengan meningkatkan 16% ratio pajak Mimpi Saya melihat di akhir debat Para pendukung Prabowo hanya bisa menggigit jari Wajah mereka bucat pasi Wajah Amin Rais terlihat semakin berkerut Debat yang diharapkan dimenangkan oleh Prabowo Ternyata justru kalah telak akibat hoak yang selama ini dilancarkannya Ternyata mereka memanen karma Saya yakin apa yang terjadi di tahun 2014 akan kembali terjadi Apa itu? Prabowo kalah pilpres karena kalah debat dengan Jokowi Begitulah kira-kiranya